Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ya teman-teman review hari ini. Ini adalah video yang kedua yang saya buat hari ini. Khususnya saya mau ngomong tentang masalah Baby Dogecoin ya teman-teman. Oke, teman-teman kalau kalian perhatikan beberapa waktu belakangan ini, meskipun market lagi nggak jelas, pump and dump nggak karu-karuan. Tapi kalau Baby Dogecoin, menurut pendapat saya, ini termasuk salah satu token yang kondisinya cukup baik-baik saja sebetulnya. Ya, cukup baik-baik saja. Walaupun kalian harus tahu teman-teman bahwa saya sejauh saya ngecek token-token itu ya atau koin-koin, rasanya nggak ada yang kebal ya. Semuanya rata-rata memang rata-rata ngedam habis-habisan. Ya, coba kalian lihat ya token-token itu atau koin-koin itu teman-teman kalau kalian perhatikan. Ini nggak ada yang nggak tersungkur loh. Sekarang ini aja tersungkur semua nih. Begitu, tersungkur dari titik all time high-nya di 100 ya, 100 besar. 100 besar itu koin dan token-token itu rata-rata nyungsep semua. Ini kadena ini aja juga kalau kalian perhatikan. Ini kalau nggak salah sempat di atas 100 ribu ya. Nah, seperti itu kan. Ini nggak habis juga ini teman-teman. Ini sambil jinggung saya ya teman-teman. Dari titik all time high-nya 345 ribu. Sekarang apa kabar? Tinggal 21 ribu teman-teman. Nah, ini sebetulnya salah satu blockchain kalau nggak salah dengan blockchain dengan transaksi super cepat ya. Tercepat kalau nggak salah 400 ribu TPS transaksi per detik. Dan ini menurut saya ini sangat baik. Sangat baik gitu. Nah, kalau misalnya dikasih di harga 10 ribu, Nah, kalian kira-kira mau beli nggak ini kadena ini? Eh, lihat sih bagus ya prospeknya ke depan gitu. Kalau dikasih 10 ribu sih kemungkinan besar saya akan ngambil. Bayangin aja teman-teman ini. Harga 350 ribu gitu jadi 10 ribu kan lumayan ya. BMW X5 1,5 miliar kalian bisa dapat harganya 100 juta misalnya. Kan lumayan itu 10 ribu dari 350 ribu. Wih, berapa kalinya itu ya? Cuman 1 per berapa itu ya? 1 per 50 ya? Murah banget. Gitu ya? Oke ya, itu contoh. Nah, artinya saya mau ngomong bahwa semuanya juga nyungsep. Jadi kalau kalian ngehold token tertentu atau coin tertentu juga ngalamin nyungsep. Ya, santai-santai saja lah. Yang perlu kalian lihat teman-teman. Di sini LP-nya tetap strong kok. Ya, tetap strong. 12.900.000 tambah 180 sekian ya. Berarti ini masih ada berapa ya? 13.100.000 loh. 13.100.000 USD. Jadi kalau misalnya kita bikin 13.100.000. 13.000.000 aja misalnya ya teman-teman. 13.000.000. Nah, kali sekarang udah 15.000. Ya, jutanya saya skip ya. Tuh, juta. Masih ada 195 miliar teman-teman LP-nya. Ini tebal banget loh. Coba kalian cari token-token yang baru-baru listing begitu teman-teman. Ada nggak ya? Sampai hampir 200 miliar LP-nya. Jadi ini masih sangat strong. Di kondisi harga yang sudah betul-betul menurut saya mepet bawah sudah ya. 0,000. Ini kalau nggak salah 9 ya. 3,6 ya. 1,5 x 10 pangka minus 9. Jadi ini udah murah banget sebetulnya sih. Kondisinya seperti ini. Nah, Anda pasti tahu kan nanti kalau ini naik misalnya kembali call time high-nya. Wah, ini pasti akan membludak ini LP-nya teman-teman. Jadi sebetulnya nggak ada masalah bagi dogecoin ini nih. Bagi baby dogecoin ini untuk tetap melanjutkan project-nya teman-teman. Mereka punya amunisi, punya peluru cukup tebal gitu. Listing sana, listing sini itu kan ya hanya papan-papan atas aja yang miliar kan teman-teman. Kalau yang bawah-bawah itu kan paling cuma beberapa ratus juta ya. Seperti itu. Oke. Kayak semisal. Mereka kan udah tembus di gate IO. Jadi nggak ada masalah kan. Tinggal masalah ke Binance saja. Binance mungkin miliar ya kalau mau masuk ya. Tapi dengan jumlah sebanyak ini nih. Ya, sangat-sangat tebal lah. Oversupply lah. Lebih dari cukup. Ya. Jadi kesimpulannya. Saya yakin baby dogecoin akan tetap mampu untuk melanjutkan project-nya. Oke. Gitu ya teman-teman. Dari saya itu pendapat saya. Kemudian. Teman-teman. Info terbarunya. Tanggal 1 Juli kemarin. Jadi ceritanya 1 Juli ini. 1 Juli ketika Elon Musk itu mulai nge-tweet si. Apa tentang baby doge. Ya. Dengan sebutan baby doge. Dodo. Satu tahun yang lalu persis. Nah, untuk merayakan itu. Ya, ini kan namanya bisa-bisa aja ya. Untuk merayakan itu memperingati ya. Bahwa Elon Musk pernah nge-tweet. Saya nggak tahu apakah ke depannya. Elon Musk akan mempersandingkan baby dogecoin di sebelah dogecoin. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kalau sampai bisa baby dogecoin di harga 1 rupiah saja. Waduh. Luar biasa. Makanya saya bilang teman-teman. Token-token yang seperti ini. Ini proyeknya sangat long term. Hold lah. 2-3 tahun. Jadi kalian. Jangan setiap saat. Saya kalau udah bilang. Teman-teman. Token-token misalnya seperti bearize token. Yang jelas-jelas proyeknya adalah basisnya blockchain. Token meme begini. Kalian bisa bercermin dari Siba Inu. Ya. Itu kan nggak ada yang cepat ya. Nggak ada yang sebulan dua bulan. Nggak ada teman-teman. Tunggu lah 2-3 tahun. Makanya namanya investor itu teman-teman. Butuh yang namanya kompetens. Ya. Kompetens nomor 1. Kemudian nomor 2 character. Baru nomor 3 apa? Ya. Baru nomor 3 namanya capital. Modal. Ya. 3C. Kalau perlu 4 malah. Kompetens. Character. Capital. And knowledge. Ya. Ya. 3C. K. Berarti C3K. Saya ulang ya. C3K ya teman-teman. Character. Kompetens. Kemudian capital. And knowledge. Itu dibutuhkan dalam investasi teman-teman. Jadi. Jangan setiap saat kalian pelototin catnya. Nggak ada gunanya. Udah dibilang 3 tahun. Kalian lihat-lihat tiap hari. Yang nggak ada gunanya kan. Yang ada kalian malah stress. Saya aja libur teman-teman. Hampir ada sebulan kayaknya saya libur. Nggak bikin video. Yaudah. Nggak apa-apa kan. Pergilah memancing. Pergilah refreshing. Begitu teman-teman. Oke. Jadi ceritanya mereka melakukan burning. Dan saya sudah cek teman-teman di ether scan ya. Mereka burning yang di ether scan itu sebanyak 50 kuadrillion. Wih. Banyak banget loh ini teman-teman. 50 kuadrillion. Saya sudah cek ini memang masuk di ether scan. Jangan sampai salah. Sementara di apa ini namanya. Di. BC scan. Mereka baru 3 jam yang lalu itu. Melakukan burning sebanyak 1 kuadrillion ya. 1 kuadrillion yang total nilainya itu 1,6 juta. US dollar. Sekarang kan udah 15 ribu ya. Jadi 1,6 juta. Saya skip jutanya. Kali 15. Saya skip itu berarti miliar ya. 24 miliar loh. Barusan dibakar. Nilai token yang dibakar. 24 miliar. Barusan saja. Satu jam yang lalu. Nah jadi. Saya rasa developernya juga berusaha kok ya teman-teman. Mereka juga berusaha untuk. Apa ini namanya. Berusaha untuk akuntabel ke publik. Supaya harganya nggak tambah jatuh. Semua orang tahu. Ketika terjadi ngedam gila-gilaan. Pasti kalian takut. Pasti secara psikologi mau buang barang. Tahu mereka. Sehingga. Supaya harganya nggak. Nggak manggin ngedam ke bawah. Nah. Mereka menahan. Mereka menahan harga. Coba saya bikin ini dalam 12 jam. Kalian bisa melihat teman-teman. Jadi. Tujuan pembakaran itu. Teman-teman. Bukan untuk nge-pump. Kalau kalian lihat. Karena market nggak kondusif ya. Kalau kalian lihat. Misalnya. Ini. Nah. Ini dia. Ada 1 Juli. Ada 1 Juli kan. Di sini kan ya. Nah. Ini kan yang di BC Scan ya. Saya lihat. Nggak ini gitu. Bukan. Bukan itu tujuannya. Jadi tujuan si developer ini. Melakukan burning di ether scan. Bukan supaya naikin harga. Bukan. Supaya nahan harga. Biar nggak lebih jeblok. Kira-kira begitu. Itu sebetulnya bagus. Karena mereka mungkin sudah melihat. Secara makroekonomi. Seperti saya tadi udah ngomong. Di video pertama. Teman-teman yang sebelum ini. Masih. The worst is not come yet. Ya. Yang terburuk. Belum. Belum juga datang gitu. Apa itu. Kayak sesi gila-gilaan. Jadi. Sebelum itu datang. Mereka bikin persiapan. Apa itu. Membuat. Supaya harganya tidak lebih jeblok lagi. Caranya. Ya. Supaya dikurangi dari publik. Nah. Sebetulnya ini berita bagus. Buat kita teman-teman. Kalau. Saya sih berharap malah. Ya. Mudah-mudahan nanti. Ketika memang udah tiba. Ngedam gila-gilaan. Dan krisis betul-betulan terjadi. Mudah-mudahan. Debtnya. Mau lagi nge-burning lagi. Katakan 50 quadrillion lagi. Gitu kan. Kemudian yang di BC scan. Katakan 10 quadrillion. Gitu. Gak apa-apa. Bagus. Gitu. Kalau kita perhatikan. Iya kan. Bener loh. Karena mereka ini masukinnya ke wallet debt. Nih. Betul-betul di-burning. Bukan wallet belakangnya 0-0-0. Sudah katanya burning. Habis itu minting lagi. Ini betul-betul debt. Betul-betul mati selamanya. Nah. Kita kalau lihat. Kita klik teman-teman. Ya. Ini lihat nih. Nah. Ini memang ini barusan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1 quadrillion. Dan ini. Saya rasa juga ada tambahan-tambahan. Kecil-kecil. Begitu secara masih. Bagus lah. Seperti itu ya. Dan kalau kalian lihat. Ya. Jumlah holdernya juga bertambah kok ini. Iya kan. Lihat itu tuh. Sudah 1,580.000an. Dan selain itu. Coba kita perhatikan ya teman-teman. Ini total ya. Kalau kita lihat. Total yang sudah dibakar itu kan. 46,94%. Katakanlah 47% teman-teman. 47% yang sudah dibakar total. Di jaringan Binance BC Scan. 47%. Berarti tinggal 53% lagi. 53% itu berarti ya. Sekitar berapa ya. 220. 220 quadrillion mungkin. Seperti itu. Gak apa-apa kan. Ini kan masih long term. Dan ingat teman-teman. Ini baru setahun. Baru setahun. Jadi. Kalau anda memperhatikan ya. Kalau baru setahun gitu ya. Ya. Bikin aja sebuah konklusi teman-teman. Konklusi itu kesimpulan. Jadi. Anggap aja. Nah kan. Supaya kalian gak pusing ngelihatnya dari sini. Tahu gak teman-teman. Kalau lihat ke bawah. Dari puncak menara. Itu memang serem. Iya kan. Tapi lihat dari bawah ke atas. Itu gak serem teman-teman. Jadi kalian lihatlah. Dari satu tahun yang lalu. Nih. Lihat nih. Kan persis satu tahun yang lalu. Kan satu tahun yang lalu. Di sini. Sampai ke sekarang. Nah. Kalian gak akan stres. Kenapa? Kalian bisa melihat. Oh iya ya. Dari setahun yang lalu itu. Nah. Nih ya. Dari setahun yang lalu itu. Sampai ke hari ini itu. Udah terbang 7500 persen. Alias. 75 kali lipat. Selama setahun. Bagus gak kira-kira menurut kalian. Ya. Oh bukan ini ya. Yang merah ini ya. Nah ini. Nah. 8000 persen. Gitulah. Saya bilang ya. 8000 persen. Berarti 80 kali lipat. Teman-teman. Kalian lah yang menilai. Teman-teman sendiri. Misalnya kalian punya. 100 dolar gitu. 100 dolar terus berubah menjadi 8000 dolar dalam setahun. 80 kali lipat dalam setahun. 8000 persen APY-nya. Kalau di bahasa DeFi ya. Kalau di bahasa DeFi. Dalam satu tahun aset kalian bisa bertumbuh 8000 persen atau 80 kali lipat. Bagus gak kira-kira? Cari gimana? Makanya saya bilang. Kalau kalian misalnya di puncak monas. Jangan suka lihat ke bawah. Pasti ngeri dari sini. Lihat ke bawah itu ngeri. Ngerinya apa ya? Kalau kalian ukur-ukur dari sini. Misalnya ya. Contoh nih. Kalian ukur dari sini. Waduh. Gue ngambil di sini. Sekarang udah segini. Apa kabar? 73 persen ngedam. Pastikan jantungan juga ngelihatnya teman-teman. Makanya jangan ngelihat yang itu. Begitu loh. Karena apa? Sekali lagi. Utilitas daripada baby dogi itu belum banyak teman-teman. Jadi liatlah dari sini. Artinya apa? Dalam setahun kita udah terbang 8000 persen. Gitu cara ngelihatnya teman-teman. Jadi gak stres. Oke? Dan ingat bahwa ini. Ya kalian lihat aja seperti Hiba Inu. Tunggu lah 2-3 tahun. Seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti udah terbang sampai sini-sini. Melebihi all time high-nya. Kemarin kan kondisi kondusif. Masih kondusif ya di sini. Sempat ngejebol all time high-nya sampai sini. Pada waktu awal-awal ya. Awal Januari. Seperti itu. Bagus kan? Artinya memang punya energi gitu. Kemudian selain daripada itu teman-teman bisa melihat juga. Ini buktinya ya. Teman-teman bisa melihat juga di banyak tempat lah ya. Di Twitter-Twitter. Bahwa ya baby dogi ini tetap jadi trending kok. Trending topik ya. Jadi makanya saya secara pribadi ya. Saya sell ini teman-teman. Saya farmingkan. Kalian coba farmingkan di apa ini? Di gate.io. Seperti ini. Mungkin nanti saya akan buat ya. Tunggu ya teman-teman. Ini ada baby dogi. Kalian bisa lihat nih. Nah ini teman-teman. Ini ada baby dogi. Nah ini nih. Nih ya baby dogi. Kalian bisa add liquidity di sini. Minimal 100 dolar. Jadi kalian beli dulu baby dogi yang 100 dolar. Siapkan USDT-nya 100 dolar. Lumayan. Sambil nunggu waktu. Dapat APY 33,65%. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada info lain. Dimana stakingan yang bisa lebih dari 33%. Tolong nanti komen di bawah ya. Di kolom komentar ya teman-teman. Supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Soalnya saya belum cek. Siapa tau di Kucoin, di Bitmark, di Hotbit atau di mana gitu. APY-nya ada yang di atas 50%. Tolong kabari ya teman-teman. Tolong di info kan di kolom komentar. Begitu ya teman-teman. Oke jadi pendapat abang bagaimana? Kalau menurut pendapat saya sih ini apa namanya baby dogi koin ini bagus kok. Cuman memang lagi kondisi lagi lesu aja. Semua market juga lagi nggak kondusif. Ya semua terdampak seperti itu teman-teman. Jadi kalau pesen saya ya ya sudah kalian kalau memang terutama bagi kalian yang belum dapat barang atau mau nambah ya bagus sekali. Mungkin nanti akan ada waktu gitu dimana harganya bisa jeblok sampai sini gitu. Misalnya ini berapa ya? Nah itu ya bagus sih kalau kalian ambil gitu terserah kalian 200 dolar mungkin. Langsung farming kan. Katakan misalnya di get.io seperti itu. Lumayan kan dapat penambahan seperti itu. Saya udah farming kan dari berapa ya? Berapa bulan lalu saya udah dapat ini sih. Dapat apa namanya? Dapat reward lah gitu dapat return teman-teman. Oke teman-teman jadi saya pendapat saya apresiasi saya terhadap baby dogi ini tetap positif. Dan saya yakin lah nanti dalam 2-3 tahun ini kayaknya ya saya yakin semoga meledak sih. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman segitu aja review singkat dari saya tentang baby dogi koin. Ingat sampai jumpa pada video selanjutnya. Orang sabar yang cuannya besar. And see you at the top.